Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baik, sampai situ dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdiillah Abdiillah Alhamdulillah Alhamdulillah Yang kedua Alhamdulillah Betul Alhamdulillah 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 Fahidatun, Fahidatun, Sapri. 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 Fahidatun. Dan Sobok. Zul. Khubar Laisa. Khubar Laisa apa hukumnya? Isim Laisa. Kan di depannya ada jermajurur. Ini Isim Laisa. Iya, Pak Sapri. Laisa. Kan falaisa. Fahidatun. 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 Kalau Allah Sapri. Sapri. Zul Kifli. Fa'in. Hu nya. Mepulumbi. Faham Sapri? Fa'ahyahun lahu. Wa'aqro jamakanu yaktumun. Fa'akbaro. Bikotili hi. Hi nya itu kenapa itu Sapri? Medha'ahun lahu. Mudha'upun ilaih. Wa kana pi ihya'ihi wa hum yushahiduna. Ma yadullu ala ihya'illahi'l mawta. La'allakum ta'akilun. Kum nya itu. Kum nya itu Fabri. Kum nya ini Fabri. Isim la'alla. La'alla temannya siapa? Inna betul. Fa'a tanzajiruna. An ma yadurukum. Thumma qasat kulubukum. Aishtadat wa guladat. Falam tu'athir. Fihal maw'idatu tu'athir. Kenapa itu? Abu Hanif. Majurur dengan? Oh majazum dengan? Lam. Al-muh'idatu? Ba'in. Mimbak di dhalika'i. Mimbak di ma'an amallahu alaikum. Bin ni'amil azimati. Al-adimati fajrin. Na'at. Wa'arokumul ayati. Al-ayati. Abu Sulaiman. Mab'ulumbithani ahsanta. Betul. Betul. Walam yakun. Yang bagi'an tak suwa. Kulubukum. Kalau kulubukum. Taufik. Dari. Tak suwa. Kalau tak suwanya sendiri kenapa wa? Mantuk karena'an. Lianna ma'ashahattum. Mimma yujibu rikkot al-qolbi. Wankiyadahu. Tumma wa sopa koswataha. Koswataha. Shapril. Mak'ulumbi. 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 Bi'annahakal hijarotillatihia asyaddu koswatan. Asyaddu. Pak Masuri. Khabar. Betul dari? Koswatan. Koswatan. Pak Adi. Wal'allati hiyya asyaddu. Kalau ini hiyya asyaddu berarti ada silatul mausul dan ada domirnya. Ada aidnya kan. Hiyya asyaddu koswatan. Minal hadidi. Kalau Minal hadidi. Itu biar anak teka tahu. Ini koswatan ini yang mau ditahu ini. Ulumbi? Tidak. Tidak. Pak Didik. Tamiz. Kalau setelah kata-kata yang berwajan. Af'al. Tamiz. Anak aksaruminka. Malan. Ya. Tamiz. Alhamdulillah. Pak Didik enggak kasih tahu temannya tadi ya. Pokoknya enggak dikasih tahu. Ini dia biar mi. Alhamdulillah. Ini tamiz. Setelah asyad. Setelah setelah asyad tamiz. Ay annaha la taqusuru anqusawatil ahjari. Walaysa ta'awu bimakna bal. Thumma dhakro fadilata al-ahjari. Fadilata. Firman. Mapulun bi ahjari. Mudah banilai. Alakulun bihim faqala. Wa inna minal hijjarati lama yatafajjaru minhul anharu. Wa inna minha lama yashakaku fa yakruju minhul ma'u. Wa inna minha lama yahabitu min khosiyatillahi. Fabi hadihil umuri. Al-umuri. Arif. Langgolu. Badal dari? Kenapa bisa majurur? Kenapa umuri? Badal dari? Hadihin sendiri majurur. Kenapa bisa? Bi. Fadilat kulubakum. Kulubakum yusril. Makhulun bihim. Betul. Thumma tawa'adahum ta'ala asyaddal wa'idi. Faqala. Wa ma'allahu bi'ghafilin amma ta'amalun. Bal huwa alimun biha. Hafidun lisogiriha wa kabiriha. Wa sayujazikum. Kum ini kum. Ikhwan. Makhulun bih. Ala dalika attammal jazai wa'ufahu. Alhamdulillah. Sudah terjemahkan? Falamma zabahuha. Maka tatkala. Mereka menyembelihnya. Kulna lahum. Kami berkata kepada mereka. Idribul qatila biba'adiha. Ukulah orang yang dibunuh itu. Dengan sebagiannya. Bi'utwin minha. Imma bi'utwin mu'ayyinin. Mu'ayyin. Imma bi'utwin mu'ayyinin. Yaitu dengan anggota tubuh darinya. Boleh anggota tubuh yang tertentu. Au'ayyin. Au'ayyu'utwin minha. Atau anggota tubuh yang mana saja darinya. Anggota tubuh ya. Cuman Ryo cepat sekali ngomongnya. Anggota tubuh. Anggota tubuh. Anggota tubuh. Udwin itu anggota tubuh. Jadi semua anggota badan kita ini namanya adbun. Udwin. Tahu kan? Tangan ini namanya udw. Enggak. Anggota badannya. Anggota tubuhnya. Terus. Faleisha fi ta'yinihi fa'idatun. Maka tidak ada fa'idah dalam penentuannya. Nah ini untung mereka tidak bertanya juga. Karena Nabi Musa bilang setelah sembeli pukulkan dengan sapi itu orang yang meninggal itu. Mereka tidak bertanya. Dengan apanya? Untung. Kalau bertanya lagi bahaya. Ya kan? Jadi mereka langsung lakukan. Artinya anggota tubuh. Sapi yang dipotong itu yang mana saja terserah. Enggak ada fa'idah untuk mentahginnya. Untuk memastikannya. Mereka pukul dengan tahanya. Mereka pukul dengan daun telinganya. Enggak. Yang penting. Dari sapi yang disembeli itu. Pukulkan itu kepada orang yang mati. Ini kuasanya Allah. Ya kuasanya Allah. Ya kan? Kalau secara sebab akibat kan. Apa hubungannya secara kesehatan itu? Ya jangan sampai nanti ada yang kalau bapaknya mati pergi potong sapi dan potongkan. Dan pukulkan. Paham kan? Enggak ada. Ya enggak ada sebab akibat bilang kalau ada orang mati dipotongkan sapi. Supaya dia hidup. Tidak ada. Ini murni adalah mujizatnya Nabi Musa. Mujizatnya Nabi Musa. Sebagaimana kalau punya mujizat yang lain kan. Mujizatnya tongkatnya jadi ular. Tangannya keluar cahaya. Itu kan mujizatnya Nabi Musa. Di sini sapi dipukulkan pada orang mati. Orang matinya apa? Hidup. Maka mereka memukulnya dengan sebagian dari anggota tubuh sapi itu. Maka Allah menghidupkannya. Dan Allah mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan. Fa'akbaru biqotilihi. Dan Allah menghubarkan siapa yang membunuh orang tersebut. Wa kana fi ihya'ihi wa hum yushahiduna. Dan dalam penghidupan ini mereka dalam keadaan menyaksikan. Mereka dalam keadaan menyaksikan apa yang ditunjukkan Allah dalam. Apa yang menunjukkan. Jadi apa yang. Fa'idnya bukan Allah. Fa'idnya kan domil mustatir. Kembali ke ma. Berupa a. A'id. Kembegitu kan. Apa yang. Ini kan ma isi maw. Mausul. Butu sila dan. Apa yang menghidupkan. Apa yang menunjukkan atas. Apa yang menunjukkan atas penghidupan Allah terhadap yang mati. La'allakum ta'kiluna. Agar kalian berfikir. Fatan zajiruna amma yadurukum. Maka kalian terjegah dari apa yang membahayakan kalian. Tumma kosat kulubukum. Terjegah. Apa tadi diterjemahkan? Terjegah dari apa yang membahayakan kalian. Bisa juga menghindari. Terjegah itu kan artinya tidak melakukan. Tidak melakukan. Sehingga. Kalian terhindari. Menghindari. Dari apa yang. Membahayakan. Kalian. Tumma kosat kulubukum. Lalu hati-hati kalian menjadi keras. Ay. Istaddat. Wa qoladot. Yaitu keras. Falam tuasdir fihal ma'idotu. Dan tidaklah pelajaran. Berpengaruh pada hati-hati mereka. Ma'idot. Nasihat. Dan tidaklah nasihat. Berpengaruh pada hati-hati mereka. Mimba'di dalika. Ay. Mimba'di ma'an'ama'alaykum. Bin ni'amil azimati. Setelah. Apa yang Allah berikan nikmat atas kalian. Dengan nikmat yang sangat besar. Wa'arukumul ayati. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian. Tanda-tanda. Walam yakun yanbagi. Antak suwa kulubukum. Dan tidak sepantasnya. Hati-hati kalian menjadi keras. Li'annama syahattum. Mimba yujibu rikotal kolbi. Penkiyadahu. Tidak sepantasnya. Hati-hati kalian menjadi keras. Karena apa yang kalian saksikan. Dari apa yang mewajibkan lembutnya hati dan ketundukan. Tumma wa'asofa koswataha bi'annaha kal hijaruh. Kemudian Allah mensifati. Kerasnya hati mereka. Seperti batu. Allati hiya asyattu koswatan minal hadidi. Yang dia lebih keras daripada besi. Itu batu. Ini Pak Edda. Batu itu lebih keras daripada besi. Dari mana? Apa buktinya? Apa buktinya? Aku akan kasih tau antum buktinya. Kalau batu itu lebih keras daripada besi. Makanya disini faedahnya. Kenapa Allah tidak katakan. Hiya asyattu koswatan. Ya. Kal hijaruh. Kenapa kal hijaruh. Tidak seperti kal hadid. Seperti besi. Allah katakan seperti batu. Kan begitu. Allah tidak katakan seperti besi. Paham kan? Kenapa? Karena batu kata syah. Itu lebih keras daripada besi. Kenapa? Belum akan kasih antum bukti. Mungkin secara pikir kita akan bilang. Masa batu lebih keras? Daripada apa? Besi. Belum akan kasih tau antum buktinya. Karena besi dan timah. Apabila dilelehkan dengan api. Maka ia meleleh. Nah ini dia. Buktinya tak? Besi kalau masukkan di yang panas. Meleleh. Timah masuk di yang panas. Meleleh. Meleleh. Tapi coba batu. Paham kan? Coba batu. Ya kan? Maka kata belum apa? Terus. Berbeda dengan batu. Berbeda dengan batu. Dimasukkan di yang panas. Tidak meleleh. Tetap begitu. Tetap begitu. Terus. Ini buktinya Masya Allah. Sungguhnya tidak terbatas dari kerasnya batu. Dan tidaklah aw bermakna bal. Artinya disini itu maknanya. Bahiyakal hijaroti. Aw asyaddu koswa. Aw tidak bermakna bal. Bukan bahkan lebih keras daripada batu. Bukan. Disini aw bermakna atau. Atau lebih keras. Daripada apa? Batu. Artinya tidak ada sama sekali pengaruh nasihat. Bagi hati yang sudah keras. Keras. Kalau seperti besi kan. Berarti nanti hati itu akan meleleh dengan adanya apa? Nasihat. Ini hati mereka sudah seperti batu. Atau lebih keras lagi. Seperti daripada. Batu. Kemudian Allah menyebutkan keutamaan batu di atas hati-hati mereka. Artinya sekarang Allah nampakkan. Batu masih lebih utama. Batu itu keras kan. Tidak bisa meleleh. Tapi sekarang Allah akan sebutkan keutamaan batu daripada hati mereka. Daripada hati mereka. Dan sesungguhnya dari batu-batu itu dapat terpancar darinya sungai-sungai. Dan sesungguhnya dari batu-batu itu dapat terbelah. Lalu terpancar darinya air. Itu sementung pergi di gunung-gunung besar yang semuanya batu. Tiba-tiba ada yang terpecah keluar air. Itu batu. Berarti batu lebih bagus daripada apa? Hati. Karena kalau hati keras tidak ada sama sekali apa-apa yang bisa keluar. Dan sesungguhnya darinya dapat jatuh karena takut kepada Allah. Maka dari perkara-perkara ini hati-hati mereka, hati-hati mereka, hati-hati kalian melebihi. Bukan. Fadolat batu melebihi hati kalian. Fadolat kan fainnya hiyah kembali ke ajar, kembali ke batu. Maka dengan penjelasan ini, Fadolat maka batu fadolat. Melebihi kulubakum. Hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Kemudian Allah mengancam mereka dengan ancaman yang sangat keras. Dan tidaklah Allah lalai atas apa yang kalian kerjakan. Bahkan Allah mengetahuinya. Dan Allah menjaga perkara-perkara yang kecil darinya dan perkara-perkara yang besar. Dan Allah akan membalas kalian atas perbuatan-perbuatan kalian dengan balasan yang sempurna. Dan Allah memenuhi janjinya. Kemudian Allah mengetahuinya. Dan Allah mengetahuinya. Dan Allah mengetahuinya. Dan Allah mengetahuinya. Dan Allah mengetahuinya. Ini perlu ingatkan terakhir ya. Karena banyak di sana orang yang menafsirkan Al-Quran dengan kisah-kisah Israeliyat. Kisah-kisah terdahulu. Belum ingatkan ini sebelum menutup pembahasan tentang Israeliyat. Tentang itu. Kata bala wa'alam anna kathirun minal mufassirin. Rahimahumullah. Kodak aksaru min fi haswi tafasirihim min kisah si bani Israeliyat. Wa nazalu alayhal ayati. Al-Quraniyata. Al-ayati. Sebagai apa itu? Rumah tiga. Al-Quraniyata. Wajaluhat tafsirun. Tafsirun. Kenapa itu? Rasidin. Makul Mbi. Likitabillahi. Kodan. Ida lam tasih an rasulillahi. Mana tadi? Bukan-bukan. Wajaluhat tafsirun likitabillahi. Muhtajina. Muhtajina. Apa ini muhtajina Umair? Hal. Ahsan. Masya Allah. Sekarang Umair. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertahankah itu saudara? Sampai pulang? Bikolihi sallallahu sallam hadithu. An bani isro'i la walaha roja. Walladhi aroh. Annahu wa injaza. Naklu ahadithihim. Ala wajihin. Takunu mufrodatan. Mufrodatan. Kenapa itu? Abu Zakaria. Kobarnya takunu. Ghoiromuk makroonatin. Walaman zilatan. Ala kitabillahi. Fa innahu. La yajuzu ja'ala. La yajuzu. Ja'alaha tafsirun. Likitabillahi. Kot'an. Kalau kot'an. Saya bagi apa kot'an? Deden. 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 Tidak. Bukan. Aldi. Map'ul. Tani. Untuk. Ja'alaha. 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 Ini sudah ada. Itu hanya maf'ul awal. Taksirah maf'ul. Tani. Faldi. Na'at. Nda. Faldi. Cuma dua kata di dunia ini Faldi. Aro sama a'alam. Yang punya tiga maf'ul. Aro sama a'alam. Ja'ala bukan termasuk dari itu. Jadi tidak ada yang punya tiga maf'ul. Kecuali dua kata. Aro sama a'alam. Dua saja. Apakah ada Aro? Apakah ada alam? Tidak ada. Berarti bukan maf'ul ketiga. Tidak. Rizki. Lalu. Ada Rizki. Ada saja. Ilham. Mab'ul. Mutlak. Kot'an. Mana film? Hal. 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 Menggantikan lapat yang dihilangkan. Jadi ini yang bikin samarkan dia bentuknya masdar. Jadi ini masdar naib. Ini hal. Masdar sebagai pengganti dari apa? Hal. Sama dengan niabatan masdar. Tapi menggantikan apa? Yang mustad. Menggantikan yang mustad. Mustad. Ini hal. Iya. Iropnya. Cuma samar karena lapatnya masdar. Sehingga banyak menerba maf'ul mutlak. Iya kan? Maf'ul ajli. Iya kan? Karena bentuknya masdar. Dia menggantikan lapat yang mustad. Jadi kot'an sama dengan kot'an. Kot'an. Ida lam tasrihan rasulillah. Wadhalika anna martabataha. Kama kala sallallahu alaihi wasallam. Latu surdiku ahalal kitabi. Wala tukad dibuhum. Baidah kanat martabatuhah. Kenapa kalau martabatuhah? Abu Tumama. Isimkana. Antakuna maskukan piha. Kalau maskukan. Kalau maskukan. Iki. Khobartakun hasan. Wa kana min al-ma'lumi bil-darurati. Min dini al-islami. An yagliba ala al-dhani kadibuha. Di bawahnya. An al-Qur'ana yajibu al-imanu bihi. Wal-qut'u bi-alfadihi wa ma'anihi. Fala yajuzu antaj'ala. Tilkalkis. 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 Fala yajuzu. An taj'ala. Tilkalkososo. Kalau untuk membaca taj'ala. Kalau untuk membaca tuj'al. Berarti majuhul. Berarti tilkalkososo. Al-mangkulata. Birriwayatil majuhulatil lati. Yaglibu ala al-dhani kadibuha. Kalau kadibuha. Kenapa itu? Riko? Fala yajuzu ala al-dhani kadibu ala al-dhani kadibu. Mekot'an. Kalau ini sudah. Biasa. Mekotu'an. Kalau ini tidak diragukan langsung apa? Hal. Ya. Karena lafad isim maf'ul atau isim fa'il itu hal. Walayastaribu. Bi-hada ahadun. Ahadun. Kenapa itu Riki? Fa'il dari? Yastaribu. Walakin bi-sababil goflati. An-hada hasola mahasola. Wallahu'l-muwaffiqu. Jemakan. Wa'lam anna kathiran minal mufassirina rahimahumullah. Dan ketahuilah bahwa kebanyakan dari para ahli tafsir rahimahumullah. Qada aktharu fi haswi tafasirihim. Mereka telah memperbanyak dari isi tafsirnya. Dengan kisah-kisah bani israel. Dan mereka menurunkan atasnya ayat-ayat Qur'aniyah. Artinya dari kisah ini, ini ayatnya. Jadi mereka berdalil dengan kisah itu akad ayat Al-Quran. Dan mereka menjadikannya tafsir untuk kitab Allah. Nah ini yang belum singgung. Banyak ahli tafsir menjadikan kisah-kisah orang terdahulu menjadi tafsir untuk Al-Quran. Muhtajina biqawlihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhujah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisu an bani israel. Walah haroja. Ceritakanlah tentang bani israel dan tidak ada dosa. Alladhi aru annahu. Dan orang-orang yang berpendapat. Aru saya. Yang saya pandang, maksudnya penulis sekarang menguatkan. Yang saya lihat, aru to saya. Dan yang saya lihat. Wa injazanaklu ahadisihim ala wajahin. Jika boleh, menukil ucapan-ucapan mereka dari satu sisi. Takunu mufrodatan goyro makrunatin. Yang terpisah dan tidak bergandengan. Dan tidak terdapat tempat di dalam kitab Allah. Artinya la manzila tidak disamakan, tidak didudukan sama dengan kitab Allah. Paham kan? Itu kisah bani israel. Maka sesungguhnya tidak boleh menjadikannya tafsir untuk kitab Allah secara pasti. Jadi tidak boleh kantum tafsirkan kitab Allah dengan apa? Bani israel. Ya kan? Kan itu kisah dulu. Kenapa kita jadikan tafsir untuk Quran yang diturunkan untuk kita sekarang? Paham kan? Dan itu sesungguhnya kedudukannya seperti dalam sabda Rasulullah s.a.w. La tusoddiku ahlil kitabi wa la tukatibuhum. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan mendustakannya. Ini maukib namanya. Sikap kita terhadap Yahudi, Nasoro. Jangan benarkan, jangan dustakan. Artinya apa? Tawakub. Diam saja kalau mereka bercerita tentang suatu kisah dari mereka. Kalau agamanya kan salah memang. Salah kan karena tidak mengikuti Nabi Muhammad. Kan begitu? Tapi kalau ada cerita yang mereka ceritakan. Jangan benarkan, jangan dustakan. Kecuali ada yang dibenarkan oleh Nabi. Antum bilang apa? Benar. Karena Nabi. Paham ini? Tapi kalau mereka hanya cerita saja. Jangan benarkan, jangan dustakan. Terus. Dan apabila kerudukannya, terdapat keraguan di dalamnya. Dan diantara yang dimaklumi secara darurat dalam agama Islam. Bahwasannya Al-Quran, wajib kita beriman dengannya. Dan memisahkan antara lafad dan maknanya. Dan tidak boleh menjadikan kisah-kisah yang dinukil itu. Dengan riwayat yang tidak diketahui. Yang kedustaannya mengalahkan di atas sangkaan. Artinya maksudnya bukan mengalahkan ya. Alati yak libu aladdon yang sangkaan besarnya. Itu namanya yak libu aladdon. Sangkaan kuatnya. Kadibuha dustanya. Yak libu kan golaba mengalahkan. Maksudnya namanya mengalahkan berarti sangkaan kuat. Ya kan? Sangkaan kuatnya apa? Dia dusta. Tidak boleh kita berjalin dengan itu. Atau kebanyakannya berdusta. Ma'ani li kitabillah. Maknanya untuk kitab Allah. Ini ma'aniya itu makulnya dari antaja'ala. Kan? Kalau juz, tidak boleh kamu jadikan kisah-kisah ini sebagai ma'aniya li kitab Allah. Maknanya untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh sekali makul keduanya. Makul keduanya taja'ala jauh di sini. Ma'aniya kitab Allah. Iya. Terus. Makto'an biha. Cara pasti dengannya. Wala yastaribu bihada ahadun. Dan tidak boleh seseorang ragu dengannya. Walakinna. Walakinna bisababil guflati an hada. Akan tetapi dengan sebab kelelehan dari hal ini. Hasola ma hasola. Terjadi apa yang terjadi. Allahu'l muwaffiku. Dan Allah yang memberi taufik. Ini yang belum ingatkan. Artinya semua kita tahu bahwa. Kan Quran turun setelah Bani Israel. Kenapa kita jadikan kisah Bani Israel sebagai tafsir apa? Quran. Paham kan? Ya. Ini tidak ada yang ragu tentang ini tentunya. Karena jelas sekali tentang Bani Israel. Ya. Nabi katakan. Ceritakan tentang Bani Israel. Tidak ada masalah. Yaitu yang Nabi nukilkan kepada kita. Bapak kan? Ada pun yang Nabi tidak nukilkan. Maka jangan benarkan. Jangan dustakan. Kalau ceritanya mereka. Tapi ingat. Tidak boleh dijadikan. Itu kalau dinukil secara tersendiri. Kalau dijadikan sebagai tafsir Quran. Tidak. Kita tidak jadikan kisah Bani Israel itu sebagai tafsir apa? Quran. Sebagai tafsir Quran. Karena ada kejadiannya di masa Nabi oleh dengan para sahabat. Sebab turun namanya. Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk memahami maknanya. Untuk memahami maknanya. Alhamdulillah selesai. Insya Allah kita lanjut lagi di ayat berikutnya itu. Di pertemuan besok. Alhamdulillah. Siapa besok? Rasidin. Cukupkan. Subhanallah.